Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali guys di Rakyankrit Channel dimana kamu bisa berkreasi dengan bahan alam dengan tangan kamu sendiri nah guys kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat kotak tisu cantik dari bahan yang menolak kalau sebelumnya kita sudah memulai dengan placement, sekarang seperti di kembali kalian saya akan membagikan bagaimana cara membuat kotak tisu dari bahan yang menolak nah setelah dipersiapkan bahan tadi, kita akan mulai untuk menganyam seperti biasa kita akan membedakan dua bahan anyaman, walaupun bahan fisiknya sama tergoda dan cengodok tapi untuk mempermudah penyebutan saya akan bagi menjadi dua material dalam membentuk anyaman ini yang pertama adalah jari-jari anyaman dan yang kedua adalah kuncian anyaman pada bagian ini saya sedang menyusun jari-jari anyaman, jari-jari itu untuk tempat anyaman dipakai ya guys atau sih saya menyebutnya dasar dari anyaman, fungsinya untuk kita menempelkan anyaman atau kunciannya nah caranya dengan menyusun berjejer sepanjang stereofoom, lalu letakkan dengan jarum agar tidak bergeser letakkan jarum ini sementara bisa ditaruh di bagian tengah nanti setelah anyaman pertama akan dipindah ke pinggir agar dapat dianyam di bagian atasnya suprakan air, kebiasaan ini saya lakukan agar ceng gondok menjadi lebih lemerang dan mudah untuk dibentuk selamat menikmati oke, sebelum kita mulai, saya berharap kalian bisa tekan tombol subscribe jangan lupa tombol like, lonceng untuk update dan juga komen karena bagaimanapun juga besarnya channel ini bergantung banget dari kunjungan dan subscribe kalian pelan-pelan saja tidak usah mengindahkan bagian-bagian yang bolong jadi kamu fokus pada titik anyaman saja ya guys oke, untuk menganyamnya masih sama dengan menganyam saat membuat alas kiring di video sebelumnya yaitu meningkat, nah ini perbedaannya ini hanya mendatar saja nah kalau kamu penasaran, pengen tahu cara membuat tanyaman alas kiring atau placebade dari ceng gondok bisa kunjungi link di pojok kanan atas nah jangan terfokus pada stereofoomnya ya guys karena ini hanya bersifat cetakan saja karena cetakan ini bisa kamu pakai juga dengan menggunakan bahan lain seperti triplex ataupun kayu kotak dengan ukuran yang sudah ditentukan namun untuk mempermudah saya menggunakan stereofoom yang sudah saya potong dan saya lilit dengan plaster bening agar mempermudah saat mencopot nanti oke, bisa dilihat anyamannya berlawanan salah guys, setelah selesai dari kanan selanjut dari kiri dan sebaliknya dan seterusnya sampai penuh satu penampangnya dan seberapa begini segera saya zoom untuk kamu bisa lebih detail memahami cara menganyamnya ini mengakomodir beberapa pertanyaan yang katanya gak bisa-bisa cara menganyamnya adukkan p dancing dan menanggapan p dungu di klik 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 bila bagian bawah sudah tertutup semua panjang juga bagian samping dengan menggunakan teknik satu arah, kalau di bawah tadi menggunakan teknik dua arah, di atas cukup menggunakan teknik satu arah karena nantinya akan tertutup oleh bagian cover kotak tisu di video sebelumnya banyaknya berkomentar kalau hasilnya tidak seperti yang dikerjakan, memang ya guys segala sesuatunya itu butuh proses, butuh belajar berulang-ulang, kalau kamu yakin tekniknya sudah benar mungkin itu karena kamu kurang telaten ya harus telan-telan belajar terus dan pantang merah, belajar kan nggak bisa instan ya nggak selamat menikmati selamat menikmati musik selamat menikmati musik selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih 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 selanjutnya selanjutnya jadi そう tahap pertama ini sampai di sini ya guys Nah kalau pun kalian sudah keluar sampai di sini terus pengen pakai kotaknya untuk fungsi lain bisa juga enggak perlu enggak berarti enggak usah dilanjutin di tahap berikutnya karena sejauh ini ini sudah bisa dipakai buat kotak-kotak yang lain kayak gitu mungkin sudah ada seperti buat kotak matchup kotak bumbu ataupun hiasan yang instagramable ya Oke film ini sampai di sini jangan lupa untuk berlanjut di video bagian kedua jangan lupa subscribe sekali lagi kita ketemu di part 2 Assalamualaikum selamat menikmati